Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat Ibas KTV Kembali lagi di acara podcast santri Bersama aku Azza Mas Nangasani Nah disini tentunya aku gak sendiri Karena di kesempatan kali ini aku udah ditemenin sama bintang tamu yang gak kalah kece Dari bintang tamu sebelumnya Soalnya langsung aja kita kenalan sama bintang tamu kita yang satu ini Halo Kenalan dulu dong namanya siapa Halo kenalin nama aku Marem Raihan Aku dari kelas 12 bintang 6 Asalnya dari Karanganyar Oke Gimana nih pertama kali kamu diundang podcast gitu Atau jangan-jangan kamu pernah nih podcast sebelumnya Mungkin kalau dipanggil untuk ngisi pernah beberapa ya pernah sih Cuma kalau buat yang saat ini yang emang bener-bener real podcast itu Baru ini Iya baru dan itu tuh bikin agak nervous Tapi ya happy juga Tapi it's okay Aku enjoy Masuk ruangan nih Enjoy-enjoy aja kan Iya lumayan lah Oke Mariam aku mau tanyaan nih Kan kita nih sebagai siswa itu kan dibagi menjadi dua kayak tipe tujuan belajarnya kan Yang pertama itu strike A sama flanking Kalau strike A tau sendiri nih Strike A ini dari teori gitu acuannya Terus juga nilainya itu dari kesempurnaan nilai gitu kan Jadi kayak dia tuh ngejar nilai A, nilai sempurna kayak gitu kan Dia ambis banget gitu kan Tapi kalau flanking ini malah kebalikannya Dia kayak ya udah fleksibel aja sama nilai kayak gitu Nah menurut kamu nih dari kedua tipe tersebut mana yang lebih bagus? Kalau menurut aku sih Kita harus ini ya Kita harus netral Gimana? Karena Allah aja nyiptain dunia itu tuh harus seimbang gitu loh Ya dunia iya ya akhirat iya gitu kan Apalagi untuk strike A dan flanking yang emang base-nya tuh dunia Untuk nilain nilai gitu kan ya Jadi mau gak mau ya kita juga harus seimbang dong gitu kan Soalnya ya tadi aku juga pernah aku pernah baca ya Pernah baca bahwa singkatnya tuh gini Dalam hati manusia itu terdapat dua bagian gitu Ada dunia dan akhirat Dan dalam hati manusia disana tuh ibarat kayak timbangan Kalau misalnya salah satunya berat Maka salah satunya ringan gitu Jadi kembali yang kayak tadi Kalau misalnya ya kita gak bisa berat sebelah Flanking misalnya berat sebelah atau strike A sebelah gitu gak bisa Karena dunia tuh butuh keseimbangan gitu loh Ya kasih Apalagi soal dunia doang itu kan ya Ya bener banget Tapi menurut kamu apakah kita ini sebagai manusia itu perlu menguasai kedua tipe tersebut? Tentu dong Buat dunia yang emang ya berjalan seperti ini ya Seperti adanya gitu kan Karena tipe dua itu tuh berjalan bersamaan gitu loh Sama-sama pentingnya gitu kan Iya bener banget sama-sama pentingnya gitu Soalnya ya kamu tau lah gimana sih Seperti aku tadi bilang kan Kayak Apa gak sih kamu pernah liat ying-yang gak? Ying-yang-yang gitu Kan beresin yang bukan gitu ya Kayak gitu juga Hitam dan putih jadi satu gitu Tapi kalau dari kamu sendiri Menurut kamu Kamu nih tipe yang mana nih? Kalau aku Aku flanking sih Oh flanking Kalau kayak anak ibas banyak flankingnya Bagaimana nih? Gak tau sih Tapi Entah kenapa Aku ngeliat kalau anak ibas tuh lebih banyak strike A-nya Kalau dari sisi aku ya Oke Kalau aku bisa mengatakan aku flanking itu kenapa? Karena Mungkin base lingkungan aku tuh Flanking ya Iya Jadi Aku mau cerita dikit boleh gak? Iya cerita dong Jadi Aku pernah tuh Kena gini Alasan kenapa aku tuh Sampai sekarang tuh masih flanking Itu kenapa sih? Karena jadi suatu hari Aku tuh pulang sekolah Habis itu Aku tuh Apa namanya Ngasetau nilai matematika aku gitu kan Aduh matematika Iya makanya kebetulan kok matematika gitu loh Kenapa nih emang nilai matematikanya Lakin loh Jadi Aku tuh pulang Habis itu Antara Entah harus tersenyum atau sedih Aku nunjukin nilai tuh Abi Umi Ini dapat nilai Apa Matematika Iya matematika 30 Gitu kan Tapi disitu agak Itu kelas berapa itu? Kelas 2 SD Kebetulan Kelas 2 SD banyak Perkalian Iya Bener banget Bener banget aku Pas itu belum terlalu jago di perkalian sih Jujur ya Habis itu Aku Umi ke tuh Awalnya agak gimana gitu Tapi habis itu Abi ke bilang gini Yaudah gak apa-apa Kan matematika itu kan dunia gitu kan Iya Nah kalo remedi di dunia itu gak apa-apa gitu loh Bisa diulang Iya Tapi kalo Sampai remedi di akhirat tuh Akhirat tuh gak ada namanya pengelangan gitu kan Gak apa-apa remedi di akhirat Tapi jangan sampai remedi di dunia Eh Eh kebali Jangan sampai remedi di dunia Eh Jangan sampai remedi di akhirat Gitu kan Oke Makanya jadi Otakku tuh kayak Oh berarti gak apa-apa dong Gak apa-apa dong Nilainya jelek gitu Ibaratnya kayak Terdoktrin gitu loh Berarti Apakah tipe flanking ini cenderung pemalas? Gak juga sih Gak juga sih Jadi Kenapa dong? Kenapa? Kita bisa lihat ya guys Misal Tipe flanking tuh Mungkin emang dia karena otaknya pinter gitu ya Habis tuh Dia tuh cenderung kayak Yaudah sih nanti aja Iya sih Iya kan Kayak Nanti aku bisa ngejar Ngejar deadline misal Ngejar nilai misal Karena emang Cantai gitu Dia gak terlalu terorientasi sama nilai Gitu kan Karena yaudah Aku enjoy aja gitu Dapat sekian yaudah Gitu Jadi Tapi bukan berarti dia tuh Pemalas ya Karena beberapa orang juga Emang dia flanking Tapi Dia juga rajin juga Gitu Berarti apakah sebaliknya Tipe strike A ini Dia tuh rawan OVT Stress Kayak gitu Kalau aku lihat Di sekitar aku ya Karena aku juga Mungkin Bisa dibilang perhatian Cukup perhatian Sama Sekitar aku Mungkin Meskipun bagi beberapa orang itu Agak mengganggu ya Tapi Jadi orang ini tuh Ya gitu Misal dapet Nilai yang emang bukan eksak Misal gitu ya Ya emang kebetulan bukan eksak sih Terus dia Dapet nilai itu Ya emang itu tuh Sebenernya itu bagus Bagi kita tuh bagus Cuma Bagi dia tuh kayak Kok aku dapet nilai segini sih Habis itu dia bilang gini Gak bisa aku Aku gak bisa nerima nilai ini Kayak kita tuh kayak Loh kenapa nilai itu tuh bagus loh Nilai itu tuh bagus Udah cukup bagus Yang itu gak remet juga gitu Kadang nilai 90 aja dia udah Aduh Ini kalau aku 90 Gitu Tapi habis itu dia juga sampe Ya pokoknya Semarah itu gitu loh Ya mungkin dapet nilai yang emang di luar Bayangan dia tuh Kayak Ternyata Kenapa ya aku kayak gini Aku kurang apa sih Gitu loh Gitu sih Ya bisa cukup menggoyahkan Tapi gak semua orang kayak gitu Tapi kenapa nih Orang tua kebanyakan tuh kayak Lebih Condong ke Ini loh nak Kamu tuh harus yang kayak gini Nilai kamu tuh harus bagus kayak gini Ya bisa dibilang harus strike A banget gitu loh Padahal Ya dengan kita bisa lihat sendiri ya Dilingkani kita kayak gini Kita kelas 12 kayak gini Nah ini tuh bener yang Nilai-nilai Ayo-ayo kamu harus masuk perguruan tinggi gini Ayo nilai-nilai gini Nah sebenarnya Kan kayak gitu kan belum tentu Dari nilai tersebut itu Kualitasnya bagus Bisa jadi itu cuma kuantitas doang gitu loh Cuma nilai angka doang gitu loh Iya bener-bener Menurut kamu gimana nih? Kenapa? Kita tau ya guys Orang tua itu pasti pengen yang terbaik buat anak-anaknya Ya pasti dong Iya kan Jadi Beliau Beliau tuh kayak Kamu harus baik dalam Semua nilai karena ranah dunia di luar sekolah Mungkin ya Mungkin kalau misalnya mau lanjut pekerjaan Misal kuliah Misal itu juga Persaingannya tuh cukup ketat gitu loh Apalagi buat yang Emang ambilnya misal beasiswa gitu kan Itu kan Untuk orang strike A gitu kan sangat penting banget ya Iya penting banget Itu kan alasan kenapa Orang tua itu Kamu harus dapet nilai sekian Biar kamu tuh bisa dapet Bisa dapet Kesuksesan misal Bisa dapet Keterima beasiswa Bisa Masuk ke perguruan tinggi Yang emang mungkin itu cukup bergensi gitu loh Tapi Kalau menurut kamu sendiri nih Walaupun kita sama-sama belum kerja Bener Menurut kamu nih Kalau misalnya Dari dunia lapangan kerja sendiri nih Mana yang dibatuhkan? Kalau Dunia lapangan pekerjaan itu Tentu saja Pengalaman sih Karena lapangan adalah pengalaman gitu kan Iya kan Soalnya Kalau misalnya Di lapangan kita berlandaskan sama teori aja Itu tuh gak cukup Jadi Karena orang-orang di luar sana Misal kayak Bos Gitu kan Itu butuhnya Karyawan-karyawan yang emang dia tuh berpengalaman dalam bidangnya gitu Jadi makanya telah pengalaman Kenapa Pengalaman itu penting banget Berarti apakah Tipe strike A ini Selalu kesulitan Kalau misalnya dia suruh menerapkan teorinya? Gak juga Gak juga Kenapa? Seperti yang aku bilang tadi Aku kan Ya sedikit melakukan riset gitu ya Sama orang-orang sitar aku gitu Ternyata gak juga sih Orang yang Beberapa orang yang aku perhatiin tuh Emang dia Kebetulan emang Straight A Straight A Straight A Tapi dia jago juga dalam menerapkan teorinya Bahkan dia tuh sampai ditunjuk buat Misal ngisi ini Ngisi ini Ngajarin anak-anak Terus Ya pokoknya melakukan apa yang dia tuh pelajari dan dia pahami gitu loh Iya sih Bener kan? Tapi kalau kebalikannya flanking ini Apakah dia itu juga bakalan kesulitan Kalau misalnya dia itu disuruh langsung ujian tulis gitu loh Gimana nih menurut kamu? Gak juga sih Soalnya Aku emang tergantung personalnya gitu ya Aku juga lihat dari Apa namanya Saudara aku kan Jadi dia itu Aku hampir gak pernah lihat dia belajar sih Mungkin karena Pertama aku juga jarang ke rumahnya dia Pertama ya Tapi ya emang karena ketika aku ke rumahnya dia tuh Ya enjoy aja gitu kan Dia tuh kayak hampir gak pernah belajar Tapi Pas aku tanya gitu Kamu kelas berapa sekarang loh gitu Terus dia jawab Ya kita sama loh Iya Padahal Padahal yang aku tau ya Yang aku tau tuh Dia tuh Umurnya tuh Dua tahun di bawahku kalau gak salah Akselerasi berarti Iya akselerasi gitu Loh Aku nanya Kok kamu bisa sih? Iya aku aksel gitu Itu jaman-jamannya masih Masih bisa aksel sih pas itu Oh ternyata bisa juga ya Ada kayak gitu yang Tipe yang hampir gak pernah belajar Tapi bisa Bahkan bisa dapet aksel gitu loh Mungkin karena otaknya ya Kita kadang kayak Agak iri juga gitu ya Ini orang Kapan belajarnya Kenapa nilainya bagus Bener banget Bener banget Kenapa sih Aku yang kadang-kadang yang udah belajar Ya Susah-susah Tapi kok ya nilainya tuh segini-segini aja Iya gitu Tapi it's okay Gak apa-apa Coba lagi gitu ya Ya bener banget Say game Tapi kalau menurut kamu sendiri Apakah di Indonesia ini Pendidikan di Indonesia ini Sudah cukup Mewadahi Kedua tipe tersebut? Menurut aku belum sih Kenapa? Karena Kita kan pernah ya Jadi aku tuh pernah belajar Kelompok Pas itu kalau gak salah pelajaran Ya pokoknya tentang Pendidikan gitu lah Yang bahas tentang Gimana sih pendidikan di Indonesia itu Terus Ada salah satu temenku tuh Nyeletuk gini Apa kurangnya Apa kurangnya sistem pendidikan Indonesia gitu Terus dia jawab Indonesia itu Dia emang belajar semua hal Kayak Misalnya Ya base semua pelajar itu dapet Cuma gak sampai Bener-bener Ditekan Iya gak sampai bener-bener di ujung gitu loh Inti-intinya itu Beda sama Aku juga pernah baca buku kan Jadi tipe sekolahnya itu Belajarnya tuh Dia Ngajarin anak-anaknya tuh Dari yang Awal Sampai yang Tapi bener-bener Emang berakhir di Apa yang ingin dia pelajari gitu loh Dan itu sampai finalnya gitu kan Nah Menurut aku Indonesia tuh Kurang disitu sih Gitu Juga kadang-kadang Aku mau bahas sedikit Agak Keluar sedikit boleh gak Iya Jadi pendidikan Indonesia itu Mereka tuh Kebanyakan kuantitas Daripada kualitas Kita lihat dari Zaman sekarang ya Apalagi yang emang Ya you know You know what I mean gitu kan Kita bisa lihat dunia Kayak gimana sih sekarang Terus Ya Makin banyak kuantitas Tapi Tingkat Pendidikannya tuh rendah gitu loh Makanya kita bisa bilang Kena kuantitasnya Kuantitasnya banyak Tapi kualitasnya sedikit gitu kan Padahal yang dibutuhkan oleh dunia saat itu Kualitas Gitu Tapi kalo Kamu sendiri Menurutmu Berapa presentasi Presentase Presentase Dari kedua tipe tersebut Di Indonesia ini Jujur Aku gak bisa Ngukur berapa presentasenya ya Soalnya Tipe kayak gini tuh Emang Dari diri sendiri gitu kan Selain dari diri sendiri Juga dilandasi oleh faktor yang lain Misal kayak lingkungan Orang tua Diri sendiri juga Misal kalo misalnya lingkungan tuh Dia tinggal emang di lingkungan yang Kakaknya misalnya Perpendidikan yang tinggi Misal gitu kan Habis tuh orang tuanya Tinggi juga Jadi Mau gak mau tuh Dia tuh kayak kebawah gitu loh Kayak kebawah Berarti aku juga harus kayak Mereka gitu loh Jadi lingkungan nih Ngaruh banget ya Iya bener banget Habis tuh juga orang tua Juga menghendaki Oh harus straight A Oh iya Jadi penting banget Iya sih Kalo Kita nih kan Masih ini ya Pelajar ya Mestinya kan kita kan Punya temen-temen yang Emang beda-beda gitu loh Kayak ada yang tipe flanking Ada yang tipe straight A Gitu kan Nah Tugas kelompok nih Biasanya nih Di tugas kelompok Kayak gini kan Gak mungkin ya Gurunya kayak Ayo anak-anak nih kamu Kelompok sini nih Sama yang tipe-tipe flanking Ini kamu yang Kan gak mungkin ya Kayak gitu Nah Menurut kamu nih Bagus dipisah Atau digabung aja nih Kedua tipe sebut Kalo aku Menurut aku Bagusnya digabung sih Kenapa Karena Misal Ketika flanking Disendirikan dengan Straight A yang disendirikan Oke Misal Tugasnya hari Ahad Tapi deadline-nya hari Senin Gitu ya Kita bisa bilang kayak gitu Mungkin yang tipe straight A Yang emang Dia itu Misal ibarat Dia itu punya Dalam satu hari dia itu Kayak punya to-do list gitu loh Jadi harus Tek-tek-tek-tek Dengan mungkin yang flanking Yang emang Basenya dia itu Otaknya pintar gitu kan Tapi ya mungkin Ya oke Nanti aja deh Misalnya Hamin berapa jam Sebelum Subuh Misal gitu Kita kerjain gitu Jadi menurut aku gak bisa sih Soalnya Kalo misalnya kayak gitu Hancur lah Gimana sih Jadi gurunya mungkin juga agak bingung ya Deadline yang jam segini Masa harus dites dulu nih Anak-anaknya Menurut aku bagusan di ini sih Disatuin Kenapa? Karena Kalo misalnya flanking disatuin dengan straight A Dia yang santai-santai tuh jadi Termotivasi buat Oh Dia tuh juga kayak gini Jadi aku juga harus terpacu gitu loh Semangatnya Karena kita juga Dalam satu tim yang sama Kita harus Ya sukses bareng-bareng gitu Tapi apakah Kayak tipe belajar Kayak yang visual Audit Genetik ya Auditory gitu kan Nah itu tuh Berpengaruh Berkaitan sama tipe tujuan belajar Kalo menurut aku Gak begitu sih Soalnya Tipe belajar sama Tipe ya Straight A dan flanking itu Diri sendiri sih Diri sendiri Kenapa? Karena Gak semua Gak semua kayak gitu-gitu loh Ada juga yang flanking Tipe yang visual Misal Dia ya emang Karena mungkin Nafalinnya sambil berdiri Jalan-jalan Nah gitu Misal dia sambil tidur gitu ya Mungkin agak mager gitu Tapi emang karena dia pintar gitu kan Jadi dia visual Cuma tinggal baca doang Yaudah Tapi ada juga yang mungkin Straight A Yang dia tipe belajarnya Kinesetik Yang emang harus aktif gitu kan Jadi Yang gak Gak menurut tentang Itu sih Gak menurut tentang Harus kayak Dia straight A Dia tuh visual Misal Dia ini Dia Sebenernya emang Gak ada hubungannya Gak ada hubungannya Gak ada hubungannya gitu Kalau misalnya Pemikiran kita Yang kayak Sukses tuh gak perlu Pake nilai Kayak gitu Itu bagus gak sih? Kadang tuh Apalagi tipe flanking ya Tipe flanking nih Kadang kayak Aduh nilai ku jelek nih Nah tapi gak apa-apa lah Sukses kan gak Butuh pake nilai juga Nah ini menurut kamu Pake nilai kayak gini Bagus loh gak sih? Aduh itu Menurut aku kesalahan fatal sih Fatal banget Kenapa? Karena Kesuksesan itu kan Ya emang sih Kesuksesan di tangan sendiri gitu kan Tapi bukan berarti Kita mengandalkan Apa yang di otak kita Apa yang kita Habit kita Ya udah sih Biasa aja flanking Kita flanking gitu kan Ya Ya udah santai gitu Gak gitu Karena Ya apa gunanya tadi Dalam satu tim itu Karena kita tuh Biar terpacu gitu loh Ya sih Biar terpacu Mengejar Apa yang kita harapkan Apa yang biar kita Sukses bareng-bareng gitu Karena Biar apa ya Ya terpacu gitu loh Jadi Kesuksesan itu Gak mesti Gak mesti tentang You know Ya Kayak gitu Berarti kalau misalnya Kamu Kalau misalnya flanking Tipe flanking sendiri nih Kamu Caramu buat Menyeimbangi Nilai sama siang Stray achingnya gimana Jadi mungkin Karena ini pelajar Karena Kita ambil dari aku aja ya Flanking gitu Terdekat gitu Aku Sebagai flanking Itu Apalagi akhir-akhir ini sih Akhir-akhir ini aku ngerasa kayak Aku tuh butuh Aku tuh butuh yang namanya Karena Jadi aku ngejar Yang straight Aku ngejar Karena aku merasa aku kurang Aku kurang dalam Nilai misal gitu Jadi Aku yang lari ke mereka Eh ajarin dong Eh gimana sih Dia tuh gimana sih Kayak gitu Eh bareng dong Jadi aku juga harus berteman dengan mereka Bukan berarti karena aku ingin Mengembal habit Tapi Karena Ya aku emang ingin Sukses gitu loh Oke Jadi emang Sebenarnya Kedua tipe tersebut tuh Gak ada yang Lebih penting mana Tapi emang sama-samanya tuh Saling mutualisme gitu kan Iya bener banget Tapi ini ya Karena kita udah kelas 12 ya Ini aku mau tanya nih Aku terus sempat kepikiran gitu kan Kayak Pemilihan Prodi Sama kayak Tipe tujuan belajar kita Itu Apakah itu saling berkaitan Atau emang harusnya kita Apa sih Menimbang-nimbang lagi gitu Sama Prodi Yang akan kita pilih Iya Iya banget Soalnya Ya Tau lah Misalnya gini Yang aku liat ya Straight A Yang tipe yang emang Cak-cak-cak-cak Itu Biasanya mereka ngambil teknik Yang emang juga Sejalur gitu kan Habis itu Kalau misal kita juga Flanking Ya Itu Apa namanya Ngambil yang mungkin ya Agak enjoy sedikit gitu ya Jadi Ya Kita harus nimbang-nimbang Oh kita flanking nih Jadi Mungkin ya Kalau buat Misal ada Kalau gak aku yang teknik gitu kan Ya bukan misal Emang ada gitu kan Jadi Emang Tipenya tuh yang Emang Sat-sat-sat-sat gitu loh Tertata gitu Jadi harus Tapi bukan berarti Prodi yang lain gak tertata ya Maksudnya Lebih Berpengaruh juga gitu ya Iya berpengaruh banget Jadi Ya itu Kita harus adari masing-masing sih Kita tuh tipe apa Kita mau ngambil Prodi apa Itu penting banget Ditimbang-timbang lagi Gitu kan Terus aku tadi Waktu perjalanan kesini nih Aku sempat kepikiran Yang namanya Latihan sama bakat Ya emang agak Nenceng ya Kira-kira ini menurut kamu Yang lebih penting yang mana nih Antara latihan sama bakat Jadi Kalau menurut aku Bakat itu muncul Karena Latihan Semakin sering kita latihan Maka bakat itu tuh akan Terasa gitu kan Iya Dan bakat itu Ya bisa Pertama bakat itu muncul dari diri sendiri Iya Kalau misalnya Kita gak dilatih Kayak kita gak Gak rajin latihan gitu Ya Bakatnya buat apa gitu loh Gak guna Iya sih Jadi harus dibangin bakat Latihan Tapi yang paling sering itu latihan sih Untuk bisa menajamkan Bakat kita Dan menambah juga ya Bener banget Tadi emang Ini pertanyaan terakhir ya Teman-teman Tapi Out of the box banget Jadi makasih juga Buat teman-teman yang udah Nonton sampai Episode kali ini Dan makasih juga Buat bintang-tama kita Yang gak kalah keren ini Oke dari aku Azamah Sanisani Dan aku Merem Raihan Jangan lupa buat Like, comment, and share Dan jangan lupa Subscribe Dan tekan Loncengnya Biar teman-teman gak ketinggalan Konten-konten menarik Dari Baskat TV Dan tentunya Bermanfaat Oke dari kami Pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh